Mahasiswa di sejumlah daerah di Jawa Timur Kamis Kemalim gelar aksi bela rakyat 1-2-1. Aksi ini memprotes kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, seperti kenaikan tarif listrik dan tarif administrasi ke pengurusan surat kendaraan. Di Surabaya, ratusan mahasiswa dari berbagai kota di Jawa Timur lakukan aksi di kantor kuburuh Jawa Timur Kamisian. Masa memprotes sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan masyarakat. Kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil tersebut, diantaranya kebijakan kenaikan tarif administrasi ke pengurusan surat kendaraan, kenaikan tarif BBM non-subsidi, serta kenaikan tarif dasar listrik 900 volt. Yang direvisi dan ditinjau kembali, misalnya berkaitan dengan BBM, pemerintah menyampaikan bahwa yang naik hanya yang non-subsidi. Tetapi hari ini kondisinya di beberapa kota, di beberapa wilayah, di SPB itu rata-rata sudah tidak ada untuk BBM-BBM yang bersubsidi tadi. Sehingga kita menilai pemerintah secara tidak langsung memaksa masyarakat untuk menggunakan BBM yang non-subsidi. Dalam aksi ini, Wakil Kubero Jawa Timur, Sefuwa Yusuf, yang menemui langsung pengunjuk rasa, berjanji akan meneruskan aspirasi para mahasiswa ke pemerintah pusat. Di Pamekasan, aksi protes terhadap kebijakan pemerintah juga dikelar para mahasiswa. Dengan membakar ban bekas, mereka berorasi di depan kantor di BAD Pamekasan. Aksi yang dilakukan masa dari himpunan mahasiswa Islam ini sempat diwarnai kericuan. Sementara dalam tuntutannya, mereka meminta pemerintah membatalkan sejumlah kebijakan yang bisa menyakserakan rakyat. Tuntutannya secara garis besar itu ada empat. Pertama, kita menolak DT60 tahun 2016. Kemudian kita menolak kenaikan harga BBM non-subsidi. Terus yang ketiga juga kita menolak tentang kenaikan tarif jasar listrik. Yang terakhir, yang kemudian ini kita meminta presiden ini mundur dari jabatannya. Karena kebijakan yang dibuat itu seringkali tidak populis. Para mahasiswa berjanji akan kembali melakukan aksi dengan masa lebih besar. Apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Yudha Wardana, Didik Setia Budi, melaporkan untuk NET.